Lalu, co-friend, pada soal ini terdapat sebuah gambar yaitu sebuah benda dua dimensi mempunyai bentuk seperti gambar di samping. Nah, jika nilai X1-nya di sini sama dengan 6 cm, kemudian X2 sama dengan 12 cm, kemudian ada Y1 sama dengan 6 cm, dan ada Y2 sama dengan 18 cm. Nah, yang ditanyakan pada soalnya itu, tentukan kedudukan titik berat benda tersebut dapat kita tuliskan sebagai X0 dan Y0-nya yang ditanya. Nah, untuk menjawab soal ini kita akan menggunakan konsep dari kesetimbangan dan dinamika rotasi khususnya untuk menentukan kedudukan titik berat pada sebuah benda. Nah, karena di sini bendanya dalam bentuk dua dimensi, di sini kita misalnya akan membagi menjadi dua benda, misalkan di sini untuk warna biru sebagai benda A, kemudian yang hijau sebagai benda B. Dan di sini untuk persamaan dari X0-nya sama dengan sigma AI dikali XI, di mana I-nya dimulai dari 1 hingga N, dibagi dengan sigma AI, dengan I-nya dimulai dari 1 hingga N. Kemudian di sini untuk besarnya Y0 sama dengan sigma AI dikali YI, di mana I-nya dimulai dari 1 hingga N, dibagi dengan sigma AI, dimulai I-nya dari 1 hingga N. Nah, di sini A merupakan luas bendanya, X merupakan kedudukan titik berat terhadap sumbu X-nya dari titik acuan, kemudian ada Y merupakan kedudukan titik berat benda pada sumbu Y terhadap titik acuan. Karena di sini kita bagi bendanya menjadi dua benda yaitu, benda A dan B sehingga, untuk luas pada benda A-nya di sini sama dengan, karena di sini bentuknya adalah persegi panjang sehingga luasnya adalah Y2 dikalikan dengan X1. Maka di sini kita masukkan nilainya Y2-nya adalah 18, dikali dengan X1-nya adalah 6, maka diperoleh hasilnya adalah 108 satuan-nya cm2. Kemudian untuk besarnya, luas pada benda B-nya di sini sama dengan, maka di sini untuk benda B, luasnya adalah Y1 dikali dengan X2-X1. Maka kita masukkan di satunya adalah 6, dikalikan dengan X2-X1, maka hasilnya adalah 6, sehingga diperoleh hasilnya adalah 36 cm2. Maka di sini untuk besarnya X0 sama dengan, A-A dikali dengan XA ditambah dengan, A-B dikali dengan XB. Kemudian kita bagi dengan jumlah luasnya, maka di sini A-A ditambah dengan A-B. Kemudian di sini X0-nya sama dengan, A-A adalah 108, kemudian dikali dengan XA. Nah, di sini untuk XA nilainya, diakonelnya, titik beratnya terletak di tengah-tengah dari diakonelnya, sehingga XA-nya adalah setengahnya dikali dengan X1. Kemudian ditambah dengan A-B-nya adalah 36, dikali dengan XB. Nah, di sini untuk titik berat pada benda B terletak di tengah-tengah dari diakonelnya, sehingga di sini XB-nya terhadap titik 0 adalah setengah, dikali dengan X2-X1. Kemudian kita tambahkan dengan X1, kemudian kita bagi dengan jumlah luas, A-A-nya adalah 108, ditambah dengan A-B-nya 36, sehingga X0-nya sama dengan 108, dikali dengan setengah X1-nya adalah 3, ditambah dengan 36, dikali dengan setengah dikali X2-X1-nya. Maka di sini diperoleh hasilnya adalah setengah dikali X2-1-nya adalah 6, setengah dari 6 adalah 3, kemudian ditambah dengan X1-nya adalah 6. Kemudian kita bagi dengan jumlah luasnya, di sini diperoleh 144, maka X0-nya sama dengan 324, ditambah dengan 324, dibagi dengan 144. Diperoleh besarnya X0 adalah 4,5 cm. Selanjutnya untuk nilai dari Y0-nya, di sini sama dengan A-A dikali Y-A ditambah dengan A-B dikali Y-B, dibagi dengan A-A ditambah A-B. Nah di sini A-A merupakan luas pada benda A, A-B merupakan luas pada benda B, Y-A merupakan letak dari titik berat benda pada benda A-nya terhadap titik acuan, yaitu di sini titik acuannya adalah 0. Kemudian Y-B merupakan letak dari titik berat benda A-nya untuk benda B terhadap titik acuannya 0. Maka di sini Y0-nya sama dengan A-A-nya adalah 108 dikali Y-A. Nah di sini untuk besarnya Y-A, karena titik berat pada benda A-nya terletak di tengah-tengah dari pertemuan diagonalnya, maka Y-A-nya adalah setengahnya dikali dengan Y2. Kemudian di sini ditambah dengan A-B-nya adalah 36 dikali Y-B. Nah untuk Y-B di sini kita mengetahui untuk letak dari titik berat benda pada B-nya adalah di tengah-tengah dari pertemuan diagonalnya. Sehingga di sini Y-B terhadap titik acuan 0-nya adalah setengahnya dikali dengan Y1. Kemudian kita bagi dengan A-nya adalah 108 ditambah dengan AB-nya 36, sehingga Y0-nya sama dengan 108, dikali dengan setengah Y2-nya adalah 9, kemudian ditambah dengan 36, dikali dengan setengah dari Y1-nya adalah 3. Kemudian kita bagi dengan jumlah dari luasnya adalah 144, maka diperoleh besarnya Y0-nya 7,5 cm. Jadi, letak kedudukan titik berat benda tersebut adalah 4,5 cm dan 7,5 cm. Dengan 4,5 cm merupakan X0-nya, 7,5 cm merupakan Y0-nya. Sekian penjelasannya, sampai jumpa di soal berikutnya.